Gregorius Ronal Tanur yang sempat difonis bebas atas kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti, kini kembali dibui. Ronal pun tapak di Cukur Botak usai ditangkap tim intelijen kejati Jawa Timur bersama tim jaksa eksekutor pukul 14 lebih 10 waktu Indonesia Barat pada Senin 28 Oktober 2024. Dia mendekam di rutan kelas 1 Surabaya di Medaeng Sidoarjo. Penangkapan Ronal terjadi setelah tiga hakim yang diduga menerima suap atas vonis bebas kasus pembunuhan tersebut ditangkap oleh Kejagung pada Rabu lalu. Ketiga hakim itu yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanimdio. Kini, Ronal pun harus menjalani hukuman penjara selama lima tahun sesuai dengan vonis yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung. Berikut fakta terbaru terkait kasus pembunuhan Ronal Tanur. Hakim yang memutus vonis bebas Ronal Tanur yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanimdio diduga menerima suap. Ketiganya kini telah diamankan oleh Kejagung. Kejagung pun turut menangkap pengacara Ronal yakni Lisa Rahmat sebagai pemberi suap dan gratifikasi terhadap ketiga hakim tersebut. Diketahui penyidik menemukan bukti berupa uang 1,1 miliar rupiah, 450 dolar Amerika Serikat, 717.043 dolar Singapura, dan catatan transaksi dalam rumah Lisa di Surabaya. Selain itu, penyidik juga menemukan sejumlah barang bukti lain di kediaman Lisa di Jakarta dan Semarang. Saat ini Lisa telah ditahan di rutan Salimba, Jakarta, sementara ketiga hakim ditahan di rutan Surabaya. MA juga memperhentikan sementara ketiga hakim usai mereka ditahan Kejagung. Hal ini disampaikan oleh cupir MA Yanto. Menurut Yanto, jika dalam proses hukum selanjutnya terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan terbukti bersalah, maka ketiga hakim itu akan dipecat. Setelah tiga hakim ditangkap, publik pun bertanya-tanya mengenai keberadaan Ronal Tanur. Ronal disebut sempat berpergian ke luar negeri usai dinyatakan bebas beberapa waktu lalu. Menurut Kepala Kejati-Jati Mia Amiyati, Ronal ke luar negeri hanya sehari lalu kemudian kembali ke Surabaya. Namun saat itu belum ada perintah pencekalan dari imigrasi terhadap Ronal Tanur. Meski demikian, ia mengaku tak mengetahui alasan Ronal ke luar negeri. Ronald ditangkap oleh Tim Intelijen Kejati Jawa Timur bersama Tim Jaksa Eksekutor pukul 14 lebih 10 pada Senin 28 Oktober 2024. Ronald ditangkap di kediamannya di Papuan City, Virginia Regency E3, Surabaya. Setelah itu, Ronal tengah bersama asisten rumah tangganya. Tim mengaku menjeput Ronal untuk mengeksekusi putusan MA. Tanpa perlawanan, ia pun langsung ikut dengan tim gabungan. Kemudian Ronal dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan langsung mendekam di lapas pelas 1 Surabaya di Medaeng. MA menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terhadap Ronal pada tingkat kasasi. Usai kasus ini diajukan pengacara keluarga korban. Putusan MA ini membatalkan putusan Majelis Hakim PN Surabaya karena melanggar ketentuan yang berlaku. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menilai ponis hukum yang dijatuhkan kepada terpidana Gregorius Ronal Tanur tidak setimpal dengan perbuatannya. Kepala Kejati Jawa Timur Mia Amiati merasa kecewa karena Ronal Tanur yang dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan hanya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Ponis tersebut jauh dari tuntutan 12 tahun penjara yang diajukan Jaksa Penentut Umum saat persidangan di pengadilan negeri Surabaya. Atas kasus ini, Kejati Jawa Timur pun bakal mengajukan permohonan kembali atau PK agar Ronal Tanur mendapat hukuman yang setimpal. Terima kasih telah menonton!